Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Lero, kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam sang sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 13 Maret 2024, hari Rabu, kan keempat masa Prapaska, disusun dan dibawakan oleh Pratir Ferdinandus Ryo S.V.D. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injin Yohanes Bapak 5 ayat 17-30 Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga Karena perkataan itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus Bukan saja karena ia meniadakan hari sabat Tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah Maka Yesus menjawab mereka Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri Jikalau ia tidak melihat Bapak mengerjakannya Sebab apa yang dikerjakan Bapak, itu juga yang dikerjakan anak Sebab Bapak mengasihi anak Dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya Pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu Sehingga kamu menjadi heran Sebab sama seperti Bapak membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya Demikian juga anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya Bapak tidak menghakimi siapapun Melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya pada anak Supaya semua orang menghormati anak Sama seperti mereka menghormati Bapak Barang siapa tidak menghormati anak Ia juga tidak menghormati Bapak yang mengutus dia Aku berkata kepadamu Sungguh Barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku Ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum Sebab ia sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup Aku berkata kepadamu Sungguh Saatnya akan tiba dan sudah tiba Bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah Dan mereka yang mendengarnya akan hidup Sebab sama seperti Bapak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri Demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri Dan Bapak telah memberikan kuasa kepada anak untuk menghakimi Karena ia adalah anak manusia Janganlah kamu heran akan hal itu Sebab saatnya akan tiba Bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suara anak Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar Dan penghakimanku adil Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri Melainkan kehendak dia yang mengutus aku Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Bapak ibu saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus Dalam Injil Yohanes Bapak 5 ayat 17 Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi Bapak ku bekerja sampai sekarang Maka aku pun bekerja juga Lewat pernyataan ini Yesus mau menyampaikan kepada kita Para pengikutnya Bahwa Tuhan tidak pernah istirahat dari pekerjaannya Setiap saat Tuhan selalu bekerja Setiap saat Tuhan selalu menciptakan manusia-manusia baru Setiap saat Tuhan selalu memberi hidup untuk makhluk hidup Setiap saat Tuhan selalu mendengarkan permohonan manusia Setiap saat Tuhan selalu menyembuhkan orang-orang sakit Pernyataan Yesus yang mengatakan Bapak ku bekerja sampai sekarang Maka aku pun bekerja juga Sungguh suatu peringatan bagi kita akan kehebatan Tuhan Tuhan sungguh mencintai manusia Dan selalu bekerja demi keselamatan manusia Bapak ibu saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus Dalam berbagai macam peristiwa hidup Lebih-lebih dalam kesulitan Ketika kita harus menanggung beban Mengalami penderitaan Menghadapi aneka macam persoalan dan masalah Seringkali kita merasa putus asa dan tidak mampu Sekaligus tidak takut harus berbuat apa Namun banyak kali terjadi Ketika kita berani untuk berserah kepada Tuhan Dengan berkata Aku mengerjakan apa yang dapat dan mampu kulakukan Biarlah Tuhan yang mengerjakan apa yang tidak aku mampu Tiba-tiba sejak kita mendapat kemudahan Kita menemukan jalan terang untuk menyelesaikan segala macam persoalan yang harus kita hadapi Bisa jadi itu terjadi dengan sendirinya Tetapi seringkali juga Melalui orang lain yang hadir sebagai penolong dalam hidup kita Kenyataan ini bagi kita merupakan bukti nyata Bahwa Allah Bapak dan Tuhan Yesus Tentunya roh kudus selalu dan terus menerus bekerja dalam hidup kita Tuhan senantiasa berkarya bersama kita Di dalam kita Dan melalui kita Sebagaimana Yesus menegaskan Bahwa ia tidak dapat berbuat apa-apa Dari dirinya sendiri Tanpa campur tangan Bapak Apalagi kita Semua hal baik yang kita lakukan adalah karya Tuhan Melalui kita Untuk itu Kita diharuskan untuk selalu berusaha Menjadi rekan kerja Allah Yang baik Yakni yang tekun Dan penuh semangat Serta hanya mengerjakan hal-hal yang baik saja Memang kadang dalam hidupan kita Setiap hari Seringkali kita bersikap seperti orang-orang Yahudi Yang selalu berusaha mencari kesalahan orang lain Tanpa pernah mengkoreksi diri terlebih dahulu Kita terlalu sombong dengan kemegahan dunia yang kita miliki Dan menganggap rendah orang lain di sekitar kita Bahkan dalam momen-momen tertentu Kita menantang Tuhan Dan meragukan keberadaan Tuhan Namun semua keburukan kita di hadapan Tuhan Dibalasna dengan cinta yang tak terbatas Ia tetap memperhatikan kita Dan tetap mengaruniakan Kepada kita Rahmat kehidupan Dan juga Menghadirkan orang-orang Baik di sekitar kita Untuk Meneguhkan kita Agar bisa kembali ke jalan yang benar Bapak Ibu Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus Dalam Yohanes 5 Bab 5 ayat 19 juga Yesus mengatakan bahwa Sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri Jikalau tidak ia melihat Bapak mengerjakannya Sebab apa yang dikerjakan Bapak Itu juga yang dikerjakan anak Maka bisa dikatakan bahwa hidup kita ini Merupakan pembelajaran Yang kita dapat dari orang-orang di sekitar kita Menjadi kewajiban setiap orang Agar Mengusahakan diri Menebar kebaikan Sebab hidup kita Ini dilihat Dirasakan Dan sungguh dipengaruhi orang lain Di sekitar kita Kiranya pada masa perpasca ini Kita diberikan waktu untuk melihat ke dalam diri kita Untuk merenungkan segala sikap dan tutur kata kita Hadiran kita di tengah-tengah orang di sekitar kita Kita diajak untuk bertobat Dan berbuat adil terhadap diri kita Dan juga terhadap orang lain Kita akan bisa berbuat adil Dengan mempersiapkan diri kita Dan memperbaiki diri kita terlebih dahulu Kita diajak untuk belajar melihat kenyataan di sekitar kita Mengambil segala kebaikan Untuk berbenah diri Dan belajar melepas kebiasaan Yang tidak baik Dari dalam diri kita Amin Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda Kita baru saja mendengar bacaan Injil Dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali pada edisi berikut Terima kasih kepada devisi kerohanian website Seminari Tinggi Santu Paulus Neda Leruk Semoga Sang Sabda Menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini Tuhan memberkati kita sekalian Amin Sampai jumpa kembali pada edisi berikutnya Terima kasih